Jemaah yang disini mau dapat rejeki enggak? Ada nih rejekinya dari Ustazah Oki. Tapi bukan berupa hadiah money, berupa kisah tauladan. Betul? InsyaAllah. Tentang apa Oki? Kau boleh tahu? Tentang Nabi Allah. Silahkan. Baik. Jemaah itu indah, Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita akan dengarkan pada hari ini tentang salah satu kisah Nabi Allah, yaitu Dabi Yunus AS. Nabi Yunus AS diperintahkan oleh Allah SWT untuk berda'wah di sebuah negeri bernama negeri Ninawa. Di mana negeri tersebut, orang-orang di sana memeluk atau menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Nabi Yunus AS pun berda'wah kepada mereka dengan mengatakan, apa yang kalian sembah sesungguhnya. Kalian menyembah berhala yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri, yang bahkan kalian tidak mendapatkan manfaat apa-apa darinya. Dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa mendengar, apalagi menolong dalam kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi. Namun orang-orang Ninawa merasa marah dan tidak suka dengan kehadiran dari Nabi Yunus AS. Bertahun-tahun sudah Nabi Yunus AS berda'wah kepada mereka mengingatkan syurga dan neraka, namun tetap saja orang-orang Ninawa tidak mau mendengarkan. Sampailah Nabi Yunus AS pun merasa marah karena diabaikan oleh penduduk Ninawa. Nabi Yunus AS mengatakan, kalau kalian semua tidak mau memeluk atau tidak mau mengabdi kepada Allah, menyembah Allah, maka lihatlah suatu hari nanti akan ada azab Allah kepada kalian yang sangat pedih dan Allah akan membuat kalian sangsara. Dan orang-orang Ninawa pun mengatakan dan menantang Nabi Yunus AS dengan mengatakan, silakan saja, kalau memang perkataanmu ini benar, wauhai Yunus, silakan saja Allah menimpakan azab kepada kami. Kami tidak takut, kata orang-orang Ninawa. Nabi Yunus AS merasa tidak sabar, sangat marah dengan ucapan dari orang-orang Ninawa. Akhirnya Nabi Yunus AS pun meninggalkan penduduk Ninawa dan sampailah dalam tepi lautan ada sebuah kapal, Nabi Yunus AS menaiki kapal tersebut. Semula kapal tersebut berjalan dengan sangat tenang, siang hari sangat tenang, udara cerah, namun ternyata di malam hari udara menjadi berubah, cuaca menjadi memburuk, petir dan angin yang sangat kencang, gelombang yang sangat luar biasa kencang membuat pada akhirnya kapal menjadi bergoyang. dan orang-orang di kapal pun memutuskan, kapal ini terlalu berat, harus ada orang yang kami singkirkan dari kapal ini agar kita semua bisa selamat. Dan mereka pun mengundi, siapa yang kira-kira harus disingkirkan dari kapal tersebut. Undian pertama yang keluar adalah nama Nabi Yunus AS. Orang-orang mengatakan, Yunus ini adalah orang mulia dan terhormat, jangan biarkan Yunus keluar dari kapal ini. Maka diadakanlah undian yang kedua, lagi-lagi nama Nabi Yunus yang keluar, dan diundilah yang ketiga kali, dan Nabi Yunus lagi yang keluar. Maka sadarlah Nabi Yunus AS, bahwa inilah yang terjadi padanya, karena Nabi Yunus AS lari dari tanggung jawabnya, meninggalkan kaum Ninawa. Padahal Allah SWT belum memerintahkan Nabi Yunus untuk meninggalkan kaum tersebut. Maka Nabi Yunus AS pun melemparkan dirinya dari sebuah kapal menuju lautan, dan ada ikan besar yang mengambil tubuh Nabi Yunus AS, ditelannya hidup-hidup, dan Nabi Yunus AS pun berada di dalam perut ikan. Nabi Yunus AS berada di dalam tiga kegelapan, kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dan kedalaman lautan yang sangat gelap, gulitan. Nabi Yunus AS dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan tiba-tiba memelekkan matanya, memperlihatkan, melihat ke arah kanan dan kiri. Kemudian ia sadar bahwa ini adalah di dalam perut ikan, apa yang terjadi. Nabi Yunus AS pun mengakui kesalahannya, dan kemudian berdoa, berpikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadzolimin. Terus menerus Nabi Yunus AS mengulang doanya, Ya Allah, tiada yang patut disembah kecuali engkau, Ya Allah. Maha suci engkau, Ya Allah. Dan aku termasuk orang-orang yang zolim, Wahai Allah. Terus menerus dilakukan, diucapkannya pikir tersebut, hingga membuat ikan-ikan di lautan, semuanya menyuruh, dan bertasbih bersama-sama dengan Nabi Yunus AS. Ikan-ikan, tanah, debu, dan yang lainnya, air-air, semuanya bertasbih bersama-sama dengan Nabi Yunus AS. Membuat ikan besar tersebut pun memuntahkan Nabi Yunus AS. Di sebuah padang yang tandus, dan di padang yang tandus itu ada sebuah pohon, sejenis pohon labu, dan Nabi Yunus AS bisa makan dengan pohon labu tersebut, dan kembali lagi ke penduduk Ninawa. Dan ternyata, di penduduk Ninawa, mereka sudah memeluk agama Allah. Mereka sudah menyembah Allah, sudah bertauhid kepada Allah SWT. Mereka menyadari bahwa kata-kata Nabi Yunus AS adalah benar adanya. Kisah telah dan untuk kita semua untuk senantiasa dalam setiap musibah. Ada tiga hal dalam la ilaha ila anta subhanaka inikuntuminadolimin. Pertama adalah tauhid. Kedua penyesalan terhadap dosa apa yang kita lakukan. Dan ketiga memohon ampun kepada Allah atas semua yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Mudah-mudahan menjelang Ramadan ini, bulan suci insya Allah. Sucikan hati, bersihkan diri, menyambut bulan yang suci dengan bersih insya Allah semuanya. Amin, amin, amin. Baiklah pemirsa akan kita lanjutkan tentunya hanya di Islam Itu Indah bersama Fyostin DS. Nah sebelumnya kita akan nanya-nanya dulu nih ya sama bintang tamu kita. Kita langsung ke mama. Mama, mama. Kisah tauladan. Nah mama dari tadi belum ngobrol nih. Mama kenapa? Gak apa-apa ya mama? Ada, kalau lihat, Eza sini dong. Lihat Eza. Ada mungkin yang mau disampaikan buat Eza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Eza sendiri pribadinya dia baik. Pribadinya baik Eza. Jiwanya sosial. Sama keluarga, sama orang tua bakti. Gak kurang rasanya. Cuman satu. Apa itu? Ya maaf ya anakku Eza tersayang. Sholatnya dia belang kambing. Saya mohon pada Ustad-Ustadz. Dan Ustadzah. Untuk memberikan siraman noharni. Siraman rohani untuk Eza. Supaya sholatnya ditingkatkan. Karena mumpung mama masih hidup. Ustadz. Satu kesedihan dari orang tua. Jika lah anak meninggalkan sholat. Buat semua anak-anak dimanapun berada. Satu kekurangan kita. Dengan mengabaikan sholat. Meninggalkan sholat. Sama hanya kita. Mempersiapkan bara api buat orang tua. Karena orang tua akan ditanya. Kenapa anak belum sholat? Ayo. Siu mama. Kalau bakti dia bakti. Semua ramah saham saudara. Sah. Satu nasihat dari mama. Keinginannya. Supaya kalau dia melangkah. Ada fondasi. Itu aja. Coba ucapkan terima kasih sama mama. Iya. Ayo. Terima kasih ya. Bentuk kesempatan yang Allah berikan. Dari Allah buat Eza. Memiliki mama. Ayo ucapkan. Apa kebanggaan seorang Eza terhadap mama? Iya gini. Apa ya. Pasti masih banyak kekurangan gitu. Dari hidup saya. Belum saya lakuin ya. Apalagi terutama. Dari seorang anak ke orang tua. Itu kan pasti banyak sekali ya. Mungkin salah satunya ya. Mungkin ini gitu. Ini hal yang mungkin paling besar. Yang pengen banget gitu mama. Harapan mama gitu. Ekspektasi dari mama ke saya mungkin ini. Makasih diingetin mama. Bapak di mana? Bapak di Kalimantan. Bapak di Kalimantan. Pesannya gak macam-macam ya. Jadi pesannya sebenarnya. Semua orang tua pasti pesannya itu. Semua orang tua pasti pesannya itu adalah. Jangan tinggalkan sholat. Makasih mama. Makasih Eza. Mau berbagi sama kami semua. Baiklah jamaah. Kita akan lanjutkan tentunya. Jangan kemana-mana. Tetaplah di Islam itu indah. Bersama Fiostin DS. Jamah o jamah. Alhamdulillah.